Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. PM Malaysia tekad dapatkan kembali dana 1MDB daripada Goldman Sachs. Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim berkata beliau akan melakukan segala yang perlu untuk mendapatkan kembali dana 1MDB berhad 1MDB daripada Goldman Sachs. Anwar berkata tidak ada tempo masa untuk mendapatkan kembali dana tersebut karena skandal 1MDB itu telah berlarutan sekian lama. Tetapi saya pikir saya akan menyampaikan jelas kepada Goldman bahwa kita perlu menamatkan perkara ini, tetapi ia bergantung kepada mereka. Mereka perlu bersedia, mereka tidak boleh mengelak. Anda boleh katakan yang kami tidak stabil dari segi politik dan Anda boleh biarkan begitu sahaja dan tidak masuk campur. Bukan begitu, kami tidak akan berhenti di situ karena ia bukan wang saya. Katanya semasa sesi khas, A Conversation with Prime Minister of Malaysia yang dikendalikan oleh pengacara dan ketua korresponden antarabangsa untuk Asia Tenggara, Bloomberg Haslina Amin pada sidang kemuncak Asia ke-10 Milken Institute di Singapura. Pernah Menteri berkata sedemikian apabila ditanya sejauh mana beliau sanggup berusaha mendapatkan kembali dana itu sekiranya Goldman tidak memberikan kerjasama. Anwar menegaskan kerajaan perlu mengembalikan semula dana itu kepada rakyat bagi tujuan menyediakan keperluan pendidikan, kesihatan awam dan kemudaan asas bagi mereka. Justru kata Goldman tidak boleh bersikap acu-ta'acu mengenai perkara tersebut. Sehingga sekarang Goldman tidak begitu memberikan kerjasama jadi saya akan berada di New York minggu depan. Saya akan bertegas sekurang-kurangnya mereka perlu berunding apa yang menjadi masalah. Ia telah dipersetujui.